Halo semuanya selamat datang kembali di Soryamibu channel Oke kali ini aku bakal kasih 5 tips gampang dapetin i-drop di pubg mobile Jadi langsung aja kita ke 5 tips gampang dapetin i-drop di pubg mobile Yang pertama adalah perhatikan arah pesawat i-drop Biasakan untuk melihat arah atau mendengar suara pesawat i-drop ketika kamu ingin mengambil i-drop lebih dahulu daripada player-player lain Usahakan untuk melihat sekitar tempat arah pesawat i-drop tersebut Karena bisa saja ada musuh atau player lain yang ingin mengambil i-drop itu juga Yang kedua adalah kendaraan Kendaraan sangat penting ya Oke Biasakan untuk menggunakan kendaraan atau mobil saat ingin mengambil i-drop Kenapa? Karena jika kamu ingin mengambil i-drop tanpa menggunakan kendaraan Maka resiko kamu akan mati sangatlah tinggi Jadi untuk menghindari resiko tersebut Aku sarankan untuk menggunakan kendaraan saat ingin mengambil i-drop Lain bisa digunakan untuk kabur Kendaraan tersebut juga bisa digunakan untuk menjadi komponen kamu Jika dalam keadaan yang benar-benar terbuka dari musuh Yang ketiga adalah ambil dan kabur Biasakan setelah mengambil i-drop Secepat mungkin kamu harus langsung pergi atau kabur dari tempat tersebut Karena mungkin saja akan ada player-player yang datang Atau sedang mengintai kamu dan tim kamu saat mengambil i-drop tersebut Yang keempat adalah smoke Smoke di PUBG Mobile itu sangat penting Bisa berguna untuk banyak keadaan Salah satunya untuk men-smoke i-drop Jika dalam keadaan kamu tidak bisa lari di daerah yang terbuka Karena ada musuh yang sedang mengintai ke arah kamu atau tim kamu Smoke berguna untuk membantu kamu agar tidak terlihat oleh musuh Sehingga kamu dan rekan tim kamu bisa lari dari tempat tersebut Yang kelima adalah keberuntungan Oke, bicara tentang keberuntungan Di game battle royale seperti ini tidak ada hal yang benar-benar pasti berjalan dengan baik Selama game berlangsung Bisa saja saat kamu mengambil i-drop tersebut Ternyata sudah ada musuh yang menunggu kamu di tempat itu Jadi mau tidak mau kamu harus melawan atau kabur dari tempat itu Tergantung juga dengan keadaan yang dimana ya Oke Dan bisa saja setelah kamu melawan musuh tersebut Ternyata ada musuh lain yang datang ke tempat itu Jadi disini sangat bergantung dengan keberuntungan yang saat mengambil i-drop Oke, mungkin itu saja 5 tips gampang untuk dapetin i-drop di PUBG Mobile Semoga tips tersebut bermanfaat untuk teman-teman semua Dan semangat terus untuk bermain PUBG Mobile Thank you buat yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk di subscribe agar gak ketinggalan video-video berikutnya Oke, sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye